Menuntut ilmu tentu menjadi keharusan bagi setiap pelajar sekolah di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, tak semua pelajar memiliki kemudahan yang sama dalam mengakses pendidikan. Contohnya, para siswa SMP dalam video unggahan akun Instagram at undercover.id berikut. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan perjuangan luar biasa para pelajar demi berangkat ke sekolah. Tampak beberapa siswa berseragam SMP tengah mengendarai motor melintasi jalanan becek penuh lumpur. Bentuk jalan terjal serta kondisi lintasan yang rusak parah membuat jalur tersebut terbilang cukup ekstrim. Apalagi untuk dilalui oleh anak-anak sekolah. Benar saja, mereka begitu kesulitan hingga terpeleset serta terjatuh di jalur tersebut. Ada pula yang harus berusaha menarik sepeda motornya yang nyangkut di jalanan berlumpur. Kendati begitu, bocah-bocah SMP ini berhasil melaluinya dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Para siswa pun tampak mengenakan celana olahraga alih-alih celana seragam. Diduga hal ini supaya celana seragamnya tidak kotor saat sampai di sekolah. Sontak video perjuangan siswa SMP di Lampung yang harus melewati jalur ekstrim ini menjadi viral. Banyak warganet merasa prihatin melihat kondisi jalan yang harus dilalui mereka setiap harinya. Kendati begitu, tak sedikit yang mengatakan, salut, dan menyemangati para siswa SMP dalam video. Sampai jumpa di video selanjutnya.